Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat mudah kontansi. Nah, gimana nih? Masih semangat ya mengikuti penjelasan saya berkaitan dengan debt investment yang sudah masuk ke instrumen Fair Value OCI with recycling. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan perolehan debt investment untuk model yang head value for collection tapi yang juga bisa dijual. Jadi dari awal niatnya memang hybrid ya. Ditahan sampai jatuh tembok atau bisa dijual. Nah, sekarang kalau benar-benar dijual nih ya. Kalau sebenar-benar dijual. Benar-benar dijual dan kita asumsi yang pertama ini sangat mudah karena harga jualnya sama dengan nilai wajar. Jadi tidak ada proses negosiasi di sana. Kalau ini mudah ya. Terusnya di sini, setiap ada penjualan instrumen itu kita harus mengakui dulu accrued interest-nya ya. Jadi tarifnya berapa? 112 accrued interest ya. Kemudian kita membandingkan antara carrying value-nya dengan fair value-nya. Kan gitu ya. Ini dijual di tanggal 1 September 2021. Nanti kita masih menggunakan tabel amortisasi yang di video sebelumnya ya teman-teman ya. Berarti kalau dijual di 1 September 2021 kita berarti melihat periode dia sebelum dijual itu berada di mana. Berarti di ini ya. 1 Juli 2021. Jadi kita lihat angkatnya di sini ya. Nah teman-teman, untuk ke tanggal 1 September berarti kita harus mengakui ada accrued interest yang menjadi klaim kita ya. Dan juga debt investment yang perlu diamortisasi sampai dengan tanggal 1 September 2021. Juli, Agustus, September kan tanggal 1 ya. Berarti cuma 2 bulan. Maka di sini klaim kas kita adalah 2 per 6. Kali berapa? Kali bunga yang harusnya kita terima tiap semester ya. 5 ribu ini kan tiap semester ya. Nah 1667. Kemudian interest revenue-nya gimana? 2 per 6 dari mana? Dari yang harusnya kita terima di 1 Januari 2022. Mana 1722? AIN 4519 kan ya. Nah kali 2 per 6. Ya selisihnya adalah itu yang merupakan debt investment-nya ya. 2 per 6 dari 401 ini. Nah jadi sudah ter-adjust ya. Caring amount-nya diupdate dengan cara mengakui accrued interest-nya dan mengakui ada klaim wangkas di sana. Jadi di tanggal 1 September 2021 kita sudah tahu nih teman-teman ya bahwa debt investment-nya memiliki nilai buku atau caring amount sebesar 102.061. Dari mana tadi? Nah dari yang awalnya adalah 102.195 di 1 Juli. Kemudian karena dia kan memang dijual di atas nilai nominal ya. Dibeli di atas nilai nominal ya. Sehingga ketika ada amortisasi maka malah mengurangi nilai debt investment. Jadi 102.195 dikurangi amortisasi 1.34 yang periode Juli Agustus maka tinggal 102.061. Nah ini penting sekali angka ini. 102.061. Nah kemudian kalau dijual ternyata kita tahu tidak ada negosiasi harga. Berarti ya harga jualnya benar-benar nilai wajahnya sesuai dengan harga jual. Maka nilai wajahnya 102% x 100.000. Kemudian 102. Kemudian kita asumsikan kita harus menyesuaikan saldo fair value adjustment ya. Fair value adjustment itu saldo tahun lalu ya yang sebelum ada penjual ini seperti apa kan ya. Kita asumsikan misalkan saldo awal fair value adjustment waktu di awal tahun adalah ada 22 dolar di sisi kredit. Artinya kalau fair value adjustment di sisi kredit waktu itu berarti terjadi penurunan nilai wajah yang berada di bawah kering monnya. dan sekarang kita dapat informasi teman-teman bahwasannya nilai wajah kita sekarang 102. Ya 102. Padahal kita tahu fair value-nya itu fair value adjustment-nya sejarah awalnya kan 22 teman-teman ya. ya ada 22 padahal kita tahu selisih antara fair value yang 102 dengan kering amount yang 102.061 selisihnya ada 61 dolar. Sehingga disini perlu membuat penyesuaian fair value adjustment-nya. Jadi kan fair value awalnya kan 22 gimana caranya yang 22 itu bisa menunjukkan angka fair value adjustment-nya sekarang. Karena yang sekarang itu fair value adjustment-nya harusnya 61. Yaitu selisih antara nilai wajah dan kering amount-nya. Jadi harus ada penambahan pengurangan lebih lanjut ya. Fair value adjustment-nya jadi merosot lagi ya. Minus lagi tambahin berkurang lagi ternyata 39. Sehingga nanti kalau ditambahkan di sisi kredit-kredit nanti bentar tadi yang 102.061 itu adalah nilai kering amount kita di atas fair value. 61 minus 61. Itu yang kita harapkan. Padahal satu awal kita juga minus 22 nih karena di sisi kredit ya. Sehingga harus ada di sisi kredit lagi sebesar 39. Makin menderita lah dia. Unrelease holding gain on loss OCI pada fair value adjustment 39. Ini kemudian kita tutup unrelease holdingnya karena dijual ya. Kita tutup ke akumulasi OCI sebagai unrelease holding gain on loss. 39. Jadi menambah akumulasi OCI. Nah dari di atas kita tahu fair value-nya kan 61 kredit dan satu OCI 61 debit. Maka karena dijual maka fair value yang tadinya adjustment itu di sisi kredit jadi balik ke sisi debit 61. uang cash-nya adalah 102 debt investment 102.061. Jadi tinggal membalik saja fair value adjustment. Kemudian jurnal recycling-nya adalah yang karena ada penjualan instrumen nasihat keuangan ini unrelease holding gain yang tadi di akumulasi OCI ya teman-teman ya itu kita akan larikan ke relaise holding gain. Relase holding gain tapi dua tahap ya. Relase holding gain maksudnya ke profit or loss karena recycling ya ke unrelease holding gain kemudian unrelease holding gain pada OCI. Jadi OCI juga hilang. Jadi OCI yang masuk di ekuitas itu hilang. Akan masuk ke laporan laba rugi yang berupa realise holding gain or loss melalui profit or loss di laporan laba rugi. Nah gini ya teman-teman ya tahapannya ya. Jadi awal-awal kita mengakui dulu akurut interest-nya klaim uang cash dan amortisasi. Ini awalnya ini dulu. Kemudian yang kedua kita menyesuaikan ini langkah pertama ya. Langkah kedua adalah kita menyesuaikan berapa saldo fair value adjustment yang harusnya kita tambah dengan menyesuaikan selisih antara fair value di tanggal penjualan dengan caring amount-nya. Oh ternyata selisihnya 61. Berarti yang rugi rugi 61. Karena fair value kita ternyata di bawah caring amount. Berarti harus menambah lagi kerugian yaitu fair value adjustment-nya makin menurun menurun 39. Karena dari dua-dua di saldo awal kok jadi 61. Berarti perlu diadjust dengan mencredit lagi fair value adjustment 39. Setelah itu kita tinggal menghitung selisihnya antara uang cash yang kita terima dengan caring amount aset keuangannya. Oh ternyata selisihnya 61. Benar 61 itu berupa saldo fair value adjustment yang harus kita tutupkan gitu ya. Maksudnya kemana tadi? Maksudnya kan ini kan sudah kita tutup ya fair value adjustment tadi di sisi kredit di debit jadi tutup ya. Kemudian kita merecycle realisasikan holding gain or loss sebesar 61 ke OGI-OGI-nya juga hilang. Sehingga ini langsung dilaporkan di laporan Naba Ruki ya. Demikian ya teman-teman semua ya berkaitan dengan penjualan head for collection and sales ketika tidak ada biaya transaksi. Menarik ketika teman-teman semua kalau harga jual ternyata tidak sama dengan nilai wajar berarti ada proses negosiasi di sana. Nah disinilah ketika harga jual tidak sama dengan nilai wajar maka kita akan mengakui ada gain or loss atas sale of investment atas penjualan investasi. Ini dia teman-teman ya. Contohnya disini masih menggunakan rumus yang tadi ya ternyata nilai wajarnya itu memang 102 ya. Nilai wajarnya memang 102 teman-teman ya. Nilai wajar memang 102 tapi ternyata harga penjualannya bukan 102 karena kita nego maka Ruki penjualannya itu teman-teman 103. Berarti semacam ada keuntungan ya. Nilai wajar 102 kok mau dijual dan bisa dijual di atas itu 103 ya. Maka berdasarkan data sebelumnya caring amounted investment per 1 September tadi ya di data sebelumnya ada 102.061 ya. Maka kita tadi menggunakan adjunan ini untuk menyesuaikan satu overfill adjustment kemudian kita mengakui ini ya cash-nya bukan 102 tapi 103 sehingga akan muncul ada gain on sale of investment sebesar 100.000. Nah disini ya. nah dari sini teman-teman ini yang tadi tidak dijumpai ketika harga jual sama dengan nilai wajarnya tidak ada gain on sale of investment. Total gain yang dilaporkan dalam laporan laba Ruki adalah sebesar 939 ini dari mana 103 uang yang diterima dikurangi dengan 102.061 karena kan memang kita terima uang 103 tapi melepaskan investasi kita berupa debt investment sebesar 102.061 jadi selisihnya 93 itu yang 939 ya itu yang kita laporkan ya dilaporkan laba Ruki atau ngitungnya dari mana dari gain on sale of investment dikurangi dengan realized holding gain yang 61 nanti hasilnya sama 939 nah jika ternyata ketika jual ini juga ada biaya-biaya yang dibutuhkan maka ini tidak mengurangi uang kas yang kita terima tapi langsung kita akui sebagai expand ini beda dengan yang head for collection only yang tidak ada niat menjual maka kemarin itu kita jelaskan itu akan mengurangi uang kas yang diterima tapi kalau ini enggak kita langsung akui sebagai expense itu ya teman-teman ya baik demikian penjelasan saya berkaitan dengan debt investment head for collection and sales ketika dijual tanpa negosiasi maupun dengan negosiasi yang menyebabkan adanya perbedaan harga jual dan nilai wajar yang berimplikasi pada pengakuan gain on sale of investment oke sampai jumpa di video edukasi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati